Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namun kita mau mulai belajar Lebih baiknya kita mau baca doa sebelum belajar Oke Bismillahirrahmanirrahim 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 Hari ini kita belajar tentang gerhana Siapa yang tahu gerhana? Gatau? Gatau Gerhana bulan Apalah yang kita tahu? Saya tahu yuk Gerhana itu adalah Fenomena alat Yang Gerhana bulan Gerhana kalori Gerhana adalah fenomena alat Yang luar biasa Yang terjadi Siapa yang tahu yang Gerhana matahari dengan gerhana bulan Ini apa Gerhana apa Selamat hari Selamat Gerhana matahari Terjadi ketika Matahari bulan Dan bumi itu Sejajar Kalau gerhana bulan Itu terjadi ketika Matahari Bumi dan bumi itu sejajar Gerhana bulan itu terjadi Akibat adanya Bersin bayangan Dari Sinar matahari Siapa yang tahu Gerhana matahari itu ada berapa Tiga Ada tiga benar Ada gerhana matahari total Ada gerhana matahari total Dengan kebagian Kalau gerhana matahari total Terjadi saat Cahaya matahari Tertutup Sepenuhnya Sebagian matahari matahari Oleh bayangan bulan Jadi Dio gelap Kenapa Fenomena di Kolembang Tiga-tiga gelap Pagi-pagi Nah itu Terjadi Karena gerhana matahari total Total harinya tertutup Kedua Cincin Cincin terjadi Saat bayangan bulan Cuma bisa menutupi Bagian Sebagian dari Cahaya matahari Mereka bisa cincin kan Kalau sebagian Itu terjadi Saat Piringan bulan Hanya menutupi Sebagian dari Piringan matahari Sebagian Tiga Oke Sekarang Berapa Mata Gerhana bulan Yang pengen tahu Ada berapa Pisang Lima Ada Lima Sama Gerhana bulan Itu ada Tiga-tiga Tiga 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 Bisa Ini 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 Gerhana Bulan Total Ini Ini Terjadi Saat Buna Dan Matahari Berada Di Antara Bumi Tidak Yang tadi Gua Rutan Bukan Cuma Jadi Bayangan Bumi Sebagian Mataharinya Disitu Sampai Ke Bulan Makanya Kalau Nyinguk Bulan Terlalu Merah Terlalu 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 Mataharinya Nyampir Terlalu Terlalu Ada Terlalu 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 Terjadi Saat Cuma Bulan Yang Berada Di Bayangan Matahari Ada Di Bayangan Bumi Cuma Sebagian Yang Selamat Yang Selamat Yang Selamat Penubrak Cahayanya Samar Dan Nampir Ke Bulan Yang Makanya 5 Setengah Oke Ada yang ingin Ditanyakan Terlalu Terlalu Ada gerhana Matahari Cincin Dan Total Ada yang Tau Tak Gerhana Matahari Total Terjadi Bulan Bulan Dengan Matahari Itu Jaraknya Lebih Jauh Lebih Terkutupi Cahaya Mataharinya Sedangkan Kalau Berhanak Matahari Cincin Bulan Dengan Mataharinya Itu Dekat Bukan Sangat Dekat Jadi Areanya Itu Dihalangi Oleh Bulan Setengah Oke Mengerti Terima Terima Kasih Mungkin Begitu Saja Pelajaran Yang Misokat Sampai Terima Kasih Atau Mohon Maaf Jika ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Doa Penutup Penutupan Jika Selamat Alhamdulillah Alhamdulillah